Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Sahabat beriman pada hari ini kita akan mengisahkan kepada kalian tentang seorang pria yang mana beliau ini datang dari Yaman dan kemudian menghancurkan Ka'bah yang ada di Mekah Al-Mukarromah Nah bagaimana kisahnya? Supaya tidak terjadi salah paham dalam memahami video ini silahkan lihat atau tonton video ini sampai selesai Hari kiamat tak diragukan lagi kepastiannya Pada hari itu kehidupan di bumi berakhir dan alam semesta beserta isinya pun hancur babak belur Sebelum terjadi hari kiamat terdapat tanda-tanda yang muncul Salah satunya adalah Ka'bah yang akan hancur menjelang hari kiamat Ka'bah merupakan bangunan suci bagi umat Islam di seluruh dunia Juga dikenal sebagai Baitullah atau Rumah Allah Ka'bah juga menjadi pusat peribadatan umat Muslim di seluruh dunia Sekaligus arah Qiblat setiap kali melaksanakan sholat Kesucian bangunan berbentuk persegi ini telah ditegaskan dalam surah Al-Ma'idah ayat 97 Allah SWT berfirman yang artinya Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi Dan bahwa Allah maha mengetahui segala sesuatu dalam surah Al-Ma'idah ayat 97 Ada pun sosok yang gelak akan menghancurkan Ka'bah di hari kiamat Yaitu seorang pria yang bernama Zusuai Kotain Nah kemudian siapakah dia ini? Marilah kita simak bersama-sama Selama berdiri di muka bumi, Baitullah sebelumnya sempat hendak dihancurkan Dalam kitab Zadul Ma'ad, pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha dari Yaman Dulu hendak menghancurkan Ka'bah Niat tersebut bermula setelah Raja Abraha membangun sebuah gereja besar di daerah Sana'a di Yaman Dirinya sangat berharap manusia dari seluruh dunia akan mengunjungi rumah ibadah tersebut Sayangnya realitas berbicara lain Umat manusia malah lebih banyak yang pergi ke kota Mekah untuk mendatangi Ka'bah Begitu pula dengan orang-orang Arab yang lebih memilih Ka'bah sebagai tempat ibadah Nah dari situlah timbul rencana Abraha untuk merobohkan rumah Allah tersebut Akan tetapi rencana tersebut segera digagalkan oleh Allah dengan mengirimkan sekelompok burung ababil yang membawa batu dari neraka Panasnya bebatuan tersebut langsung melumpuhkan kawanan gajah dari Raja Abraha Peristiwa tersebut seperti yang terkam dalam surah Al-Fil ayat 1-5 yang berbunyi Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia Dan dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat dalam surah Al-Fil ayat 1-5 Hari-hari menjelang kiamat ternyata ibadah haji kewaitullah tetap ada Bahkan setelah kemunculan Ya'jud dan Ma'jud sekalipun Haji tetaplah ada Ini seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwetkan oleh Ahmad bin Hafiz Yang artinya niscaya Isa bin Mariam menaksanakan ibadah haji kewaitullah dan berumroh setelah munculnya Ya'jud dan Ma'jud Akan tetapi, peribadatan itu nantinya akan berhenti di saat manusia sudah tidak ada lagi yang mengingat Allah Apabila itu terjadi, Ka'bah pun mulai sepi dan tidak ada yang memakmurkannya lagi Di saat itulah, Baitullah akan hancur di tangan seseorang yang berasal dari golongan Habasha Dilansir dari Al-Manhaj, dari Said bin Sam'an, ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda Seseorang dibayat di tempat di antara Rukun Yamani dan Makom Ibrahim Tidak ada yang menghalalkan Baitul Haram kecuali kaum muslimin Apabila mereka telah menghalalkannya, maka jangan ditanya tentang kehancuran orang Arab Kemudian datang orang Habasha, lalu mereka menghancurkan sehingga Ka'bah tidak dimakmurkan lagi Setelah itu, untuk selamanya dan merekalah yang mengeluarkan simpanannya Dalam hadis Ruwayat Ahmad Sebenarnya, siapakah sosok si penghancur Ka'bah ini? Seperti yang disebutkan di bagian awal, Zuzuway Kotain adalah sosok yang telah merobohkan rumah Allah Bukan hanya itu, dirinya juga akan merampas perhiasan yang berada di Ka'bah Dalam sebuah hadis disebutkan, Ka'bah akan dihancurkan oleh seorang pria dari Habasha atau Ethiopia Perhiasannya akan dilepas dan kiswahnya akan dibuka Dalam buku kisah-kisah gaib dalam hadis Suha'ih, Rasulullah SAW dalam beberapa hadis juga memberikan ciri-ciri Zuzuway Kotain Ia digambarkan sebagai laki-laki yang berasal dari Habasha atau Ethiopia Berkulit hitam, ubun-ubunnya tidak berambut atau agak botak Bengkok di bagian tangan dan kaki memiliki paha yang saling berjauhan dan memiliki betis yang kecil Adapun Zuzuway Kotain merobohkan Ka'bah dengan cangkul dan skopnya Riwayat Abu Dawud juga menyebutkan bahwa ia akan berhasil mengeluarkan harta simpanan Ka'bah Bagaimana bisa seorang dengan fisik seperti itu mampu meruntuhkan rumah Allah Apakah tidak ada orang yang mencegahnya? Di bagian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dikala manusia tidak ada lagi yang mengingat Allah Di saat itulah pula tiada satupun yang peduli dengan Ka'bah Bangunan suci tersebut sudah tidak dikunjungi oleh manusia Ini artinya ketika Zuzuway Kotain akan menghancurkan Ka'bah Manusia tidak ada lagi yang peduli dengan rumah Allah tersebut Alhasil dirinya mampu menguasai baik Allah dan kemudian merobohkannya Ketika Ka'bah hancur dan manusia tidak lagi menonaikan ibadah haji Di saat itulah kiamat akan terjadi Dalam sebuah hadis dikatakan Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Ka'bah ini Tidak lagi didatangi orang untuk menonaikan ibadah haji Dalam hadis Zerwayat Hakim dan Abu Ya'lah Nah sahabat beriman yang dirahmati Allah Itulah tentang akhir-akhir robohnya atau hancurnya Ka'bah yang selama ini Dijaga oleh umat Islam di dunia Semoga video ini dapat memberikan inspirasi dan hikmah bagi kita semua Wallahu'alam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh